Halo guys Welcome back to my channel Hari ini Gue buat video tentang Weekly maintenance Untuk lifeboot Disini kita bakal keluar Kemar gue tepat Disamping Lifeboot Lifeboot sebelah kanan Nanti kita bakal tes dua-duanya Engine tes Terus tes lampu-lampu di dalam semua Steering tes juga nanti Kita coba semua Oke Sekarang kita Keluar Oke Terima kasih 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 Selanjutnya Ya udah deh Gue tes ini aja Cek-cek Lampu-lampu Ada mas? Saya kira ini Kalau ini udah saya stop Tadi Tadi pagi kan elekt ngecek itu Baterainya Udah lah Orang elekt di bawah ya? Bosun dan situ Beli GoPro Gopro Modalin lah Modalin lah Ya ini Nah udah di tes 153 pula Tuh Telat gue Udah tes 153 Jadi kita Ini aja lah Gue cek Equipmentnya di dalam aja Maksudnya lagi semuanya Oke Soalnya Kita persiapan PSC ya Di reunion Jadi Gue mau cek-cek lagi lah Oke Stay tune terus Angin lah Angin lah Kejamanan Angin lah Scoti 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 udah di tes Gue mau masuk ke dalam ke Scoti mau ngecek Ini aja Mau ngecek Equipment di dalam Scoti aja Karena engineer udah running Scoti nya Sama electrician tadi juga Jadi paling gue ke dalam buat ngecek-cek Equipmentnya di dalam aja Make sure lagi semuanya Good condition ready to use ya Kalau kita persiapan mau PSC nanti Sama mungkin Ngecek-cek lagi Lampu-lampu Lifebuy Mungkin ada yang udah Abis baterai nya Bisa kita ganti nanti Paling untuk hari ini Karena ini hari Sabtu Ya Sementara paling Cuman itu aja ya Guys Stay tune terus guys Come on Kita ke dalam lagi nih Lanjungan dulu Nyari 2 second Buat kita speedol Ini yang dicari-cari speedol Speedol Ini yang dicari-cari speedol Gue ke kamar lagi Kamar lagi Kamar lagi WIT 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 Kedek dulu Ini yang dibawa nih reflektor tape Sepertinya gue bakal ganti reflektor Center buat fire station Kita taruh juga nanti di fire station Di bawah Tapi nanti aja ini Satu satulah Ini dulu Reflektor tape Oke Bawa kantong guys Biar gak ribet Oke Alat-alat udah siap Kita hari ini Kayaknya yang pertama gue lakuin bakalan Ini dulu deh Reparasi 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 Lifeboot Eh lifeboot 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 Reparasi Reparasi lifeboot dulu Jadi kita bakal ke deck Kita sisir dari depan sampai belakang Mana aja yang reflektor tapnya udah kecabut Terus Kita diganti udah pakai reflektor tap yang baru Sama yang Nama kapal Sama port revistration yang udah pudar Kita terangin lagi Oke Let's go Sebenernya gue report keanjungan dulu Karena situasinya lagi Lumayan buruk di luar Kita harus informasi keanjungan dulu Kalau kita mau ke depan Mau ke deck Halo Siang Seken Ya kan Tet tet Saya mau ke depan dulu kan Mau kerja di deck Di depan Oke thank you Oke Sudah form ke second Karena second yang lagi jaga sekarang ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati sini juga ada di middle house oke let's go air masih pernah naik nih banyak air gue gak punya sepatu sepatu boot jadi basah-basah nih kemarin yang kemarin itu puncak-puncaknya banget tuh kemarin banyak banget air ini udah agak berkurang sih cepet biar gak basah nih whoa nah kalau di semakin ke depan semakin tinggi guys jadi udah kurang tuh airnya tuh kita start disini oke oke ini forestall kita ambil dulu lifeboynya nah ini udah pada kelopek nih oh guys sini aja panas dalam oke oke ini kayak gini-gini harus kita ganti ya jadi kualitas reflektor tabnya bukan 3m sih biasanya kalau 3m tuh kuat ini yang biasa jadi dia gampang copot gampang dicopot kayak gini doang jadi memang harus memang harus diganti oke oke sekarang kita repair dulu ya supaya gue bakal copot untuk nama masih lumayan kelihatan masih oke lah gue belum buat markingannya juga kalau nama sementara masih masih bisa masih kelihatan namanya jadi kita fokus hari ini ganti reflektor tab dulu ini juga hari 1 weekend seharusnya weekend seharusnya libur ini cuma gua jemputin aja buat bener ini nih karena hari selasah kita tiba besok minggu besok aja lah baru oke gua ganti dulu ya oke jadi kayak gini aja nanti kalau udah selesai dipotong-potong bisa langsung kita tempel aja temen-temen yang nggak punya di kapal bisa request ke ofisnya masing-masing ya ke ofisnya request reflektor tab kayak gini oke 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 setelah udah dipasang kayak gini pasangnya harus agak teliti ya biar aku ngepas dia ya miring-miring dikit nggak apa-apa lah ya kan oke lanjut oke guys ini lifeway yang di forecastle udah selesai dipasang semua ada dua disini dua sekarang kita cek yang di middle house oke let's go oke guys kita udah di middle house nah ada copot nih harus kita reparasi harus di repair guys oke sekarang kita ke akomodasi kita cek yang di sana oke nah untuk yang di deck markingan nawa kapal sama port registrinya masih pada bagus ya jadi nggak gua nggak gua tebelin lagi oke guys kita simpan dulu ini terus kita ke akomodasi oke oke guys hampir gua lupa untuk yang di deck di middle house di kapal gua disini light buoy nya lebih light ya jadi disini ada lampu nya ini kita harus cek juga jangan sampai lampu nya udah nggak bisa nyala lagi ini cara test nya tinggal ini digeser aja teman-teman yang ini digeser yup sampai nyala oke good ini ditolak lagi ini ditolak lagi oke yang sesatunya lagi ini juga yang ini kita tolak oke nyala balikin lagi jangan lupa expired date nya juga di cek ya ini punya koma masih 2026 januari 2026 oke beres sekarang kita ke akomodasi makin siang makin sore makin gede omaknya udah cepet-cepet mundur kita ke belakang ini 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 di ada satu yang kelopek juga terus kita ganti ya tempat di situ nanti lampu nya kita cek juga untuk namanya masih oke oke tempat kapal oke cuman reflektur nya jadi harus kita ganti oke guys kita nanti oke tadi di bawah udah beres sekarang gua udah di boot deck disini juga kita juga punya lampu lifeboy yang kayak gini temen-temen ya ini tinggal dibalik nyalak kalau yang tadi digeser kalau ini tinggal dibalik aja nyalak oke masih bagus kondisi lifeboy nya juga masih bagus yang itu disana itu lifeboy yang dilengkapi dengan tali tali nya panjangnya kurang lebih 30 meter kondisi nya juga masih bagus oke so sekarang gua bakal masuk ke dalam skoci atau lifeboot kita cek dari luar dulu kondisi luar kondisi body nya masih bagus ball di plug nya juga masih bagus kondisi propeller juga bagus kondisi propeller juga bagus oke semua lasingan di cek oke nanti kita sampai hari selasa hari Senin kita bakal recheck lagi cek ulang lagi pastikan semuanya dalam kondisi yang bagus yang baik panther line nya oh iya panther line terus application ladder semuanya harus di secure dan ditutup dengan terpal kayak gini ya teman-teman biar gak gampang rusak bagus dari depan bagus lifeboot aman luar kita sekarang masuk ke dalam buat kecek bagian dalamnya oke cek semua jangan lupa untuk selalu digrease ya wire wire nya harus digrease gak boleh kering dan wire release yang ini yang sampai ke atas yang terkonek ke atas ini dia harus span gak boleh terlalu kencang dan gak boleh longgar juga span aja oke kita ke atas oh oh sekalian nih kondisi life raft life raft juga bagus HRU bagus jangan sampai salah teman-teman kalau pasang HRU nya ya jangan sampai salah nanti gue bakal bahas di video yang lainnya masalah pemasangan HRU di life raft oke sekarang kita ke atas cek semua oke ini skusinya juga baru di chat sama bosun sama yang lainnya baru di chat jadi bersih udah bersih sekarang kita masuk ke dalam sepuluh oke oke kita udah di dalam skoci harus di chat kita udah di cek semuanya aman ya kita cek dulu nih checklist oke udah di cek sama Ford engineer tanggal 8 Juli udah di running tadi tes baterai sama tes engine tes lampu semua udah di tes kalian tadi sama Ford engineer sama elektrisi jadi gue hanya tinggal cek perlengkapan-perlengkapan yang ada di skoci aja jangan lupa fire extinguisher yang di skoci juga harus selalu di inspect ya oke yang ada 8 periksa semua pastikan semuanya aman ini ada yang copot dudukan kepalanya sendiran kepalanya ada yang copot nanti hari Senin lah kita repair itu Senin udah masuk list gue juga oke untuk food container food ration nya disini makanan skoci kita cek juga oke ini makanan di skoci gua Seven Ocean Seven Ocean Seven Ocean Snow Emergency Ration oke ini makanan nya make sure gak expired ya teman-teman dan masih lama disini punya gua ini adalah 17 Maret 2024 semuanya sama 10 Maret 2024 oke ada 22 packs ini air minum kita fresh water untuk air minum untuk air minum juga kita cek expired nya ini teman-teman bisa lihat kelihatan gak sih dua ribu dua ribu dua lima ya dua ribu lima siaman terus yang penting juga kita jangan lupa cek para teknik ye skoci wait wait karena nih kalau sampai gak ada di skoci waduh bisa-bisa kita kena NC dari PSC ya ini ehm smoke signal di skoci itu smoke signal itu ada smoke signal itu ada dua terus roket ini roket ini yang untuk ditembakkan ke atas roket itu ada empat oke cek juga expired nya 2024 pasti aman dan ini juga mana ya oke 2024 aman dan handflare handflare itu ada enam dan kita cek juga tahun 2024 nah oke semuanya aman ini simpan lagi ini penting temen-temen ya oke lalu kita cek juga ada gold di bawah sini itu ada plug nya jangan sampai ada genangan air ya usahakan bersih sudah gua bersihin kemarin itu oke semuanya beres tadi lampa lampu udah di cek tidak aman udah ada checklist nya juga oke sekarang udah beres oh disini ada locker lagi di locker itu ada obat oke gua bakal buka gua buka disini ada ini ada lampu sorot search light ini search light ya temen-temen nanti gua bakal buat di next video ini udah siang udah panas banget ya ada beberapa alat-alat lagi di dalam nanti gua bakal buat video khusus tentang equipment yang ada di dalam sports oke oke guys sekarang kita keluar lagi udah selesai itu doang yang gua mau ngecek nanti nanti lebih detailnya bakal gua buat di video selanjutnya oke gua bakal buat video khusus tentang apa aja perlengkapan yang ada di lifeboat terus apa aja yang harus kita siapin biar jangan sampai terkena NC dari PSC oke oke kita keluar dulu oke guys udah selesai di deck gua udah di kamar lagi oke bisa disimpan lagi peralatan-peralatan semua jangan lupa di catat apa aja tadi yang udah dikerjain sama kalau gua sih biasanya catat notebook apa aja yang udah dikerjain terus apa aja yang nanti akan dikerjain di hari Senin karena hari Selasa kita tiba tanggal 11 ya oke oke temen-temen thank you udah ngikutin gua siang ini tadi dari jam 1 sampai sekarang setengah 3 udah saatnya istirahat oke temen-temen stay tune terus di channel gua next gua bakal bikin video-video lagi nanti kalau di reunion ada inspeksi dari PSC kalau bisa nge-record gua bakal nge-record buat temen-temen yang belum pernah ketemu PSC bisa ngeliat juga apa aja yang harus disiapin apa aja yang di cek sama PSC oke oke temen-temen thank you for watching have a nice day see ya ya ya